Halo teman-teman jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila video berikut ini akan berisi tentang review salah satu perlengkapan kolam yaitu aerator yang sudah saya pilih ya ada satu tipe dari aerator merek Amara High Blower yang bertipe itu HB60 dan HB100 jadi judul video ini saya beri review singkat tentang High Blower Amara tipe HB60 dan HB100 tapi sebelum saya lanjut tentang hal yang mengulas tentang kedua alat ini bagi yang yang baru lihat channel ini silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian dan jangan lupa juga follow saya itu di Instagram channel underscore Banggulo Hai High Blower Amara ini sebenarnya sangat percisa seperti prototipenya Reson ya tapi dikeluarkan dengan dua tipe yaitu Amara HB100 dan HB60 kalau Reson kan dia dari Reson LP100 LP60 LP40 juga ada kalau Amara itu hanya dua tipe ya Nah ini yang pertama kita buka itu adalah HB60 Amara secara kalau di sini ditulis itu dia spesifikasinya outputnya 70 liter permenit tekanannya itu 0,037 MPa dan konsumsi waknya 60 watt sama persis dengan Reson LP60 kalau tersebut kemasan ini saya buka ya dari kotaknya memang agak sedikit lebih tebal kotaknya dibandingkan kotaknya Reson dan kelihatan lah ya sedikit elit gitu ya sehingga barang yang didalamnya juga akan lebih aman terus ditambah lagi dengan gabus pengaman untuk di bagian atasnya sehingga ini lebih gampang di packing include di dalamnya ini ada 2 4 6 8 10 12 14 diingkut 14 cabang oksigen sama karet oksigennya juga ini saya kasih tips ya cara mengangkat aerator dari kotaknya seperti ini kan biasanya kalian cat tarik kabelnya itu bisa putus ya sebaiknya diangkat menggunakan plastiknya aja diangkat nah di bagian bawah juga di kelihatan masih ada gabusnya jadi memang betul-betul aman ya dalam perjalanan atau dalam 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 kiriman juga pasti aman ya lebih aman dari segi model ini casingnya terbuat dari dari besi atasnya ini dari plastik ya sama seperti seperti LP60 Reson LP60 terus di bagian bawah itu untuk kaki-kakinya dia menggunakan karet ada empat ya sama juga seperti Reson LP60 1 2 3 4 dan ini bisa dibuka-buka kakinya nah modelnya kurang lebih seperti ini ya secara keseluruhan kalau kita lihat ini tampilannya sama percise seperti prototipenya di LP60 perbedaannya itu cuma dikemasannya agak sedikit terapi terus warnanya juga agak sedikit muda ya ini lebih ke hijau Tosca kalau Reson LP60 kan dia lebih ke hijau tua untuk input di dalamnya juga hampir sama dengan Reson LP60 tapi apakah kekuatannya sama nanti akan kita bandingkan sendiri ya kita tes langsung di kolam seperti apa sih kekuatan High Blower LP HB60 ini jika tadi kita membandingkan dari segi spesifikasi dan bentuk yang sama percise dengan Reson LP60 tapi kalau dari segi harga Amara HB60 ini masih jauh di bawah Reson LP60 jadi dia berkisar berbeda sekitar 300-400an ribu untuk tipe Amara HB60 ini jauh lebih murah nah selanjutnya ini kita buka lagi ini satu lagi ya HB100 nya biar komplit ya kita bahas tentang Amara High Blower HB100 disini tertulis untuk KB100 nya itu outputnya 140 liter per menit tekanannya 0,042 MPa konsumsi wattnya itu kurang lebih 100 watt dari segi kemasan dia jauh lebih rapi dibandingkan Reson LP100 masih menggunakan pengaman gabus terus klaimnya juga sama seperti yang ada di Reson LP100 ya terus ikut cabang 33 ya dari plastik ini 33 sama seperti Reson LP100 terus ada karet penyambung dari setengah ke pipa satu inci ini jadi seperti ini terus ada dua klaim satu lagi klaimnya untuk di ujung satu lagi klaiman besi untuk depannya kita angkat dulu kita lihat modelnya seperti apa nah dari struktur atau model eh saya lihat ini masih perbedaannya di kemasan ya masih hanya dikemasan yang lebih rapi terus kalau dari segi bodi beratnya hampir sama dengan LP100 lebih terus bahan casingnya juga masih terbuat dari besi atasnya ada kontrol untuk panas mesin ya dari karet dari ya karet ya terus ini pipa buangnya pipa 0,5 ya 11 milimeter nah warnanya ini berbeda sedikit saja dari Reson ya Reson LP100 lebih hijau tua jadi secara umum bisa dikatakan kalau LP100 dan HB60 ini sama persis ya perbedaannya hanya dikemasan saja di kualitas dan kekuatan mesin juga yang tertulis itu sama persis dengan LP100 Nah kalau kalian tanya siapa yang niru apakan Reson LP100 yang niru Amara saya juga tahu ya terus Amara ini memang sama persis lah untuk hak belawar tipek belawar ini kita bisa bandingkan sama persis dengan Reson LP60 hanya perbedaannya saja hanya dikemasan dan warna terus bagian sini yang pipa buangnya juga sama persis ya 11 mm atau kurang lebih 0,5 inci untuk harga di HB100 Amara ini lebih murah dibandingkan Reson LP100 ya perbedaannya sekitar 300-400an ribu juga nah sekarang kita tes yang pertama kita tes itu adalah tipe HB100 ini saya coba untuk mensupply dua kolam D3 ini saya sambungkan dengan cabang 12 jadi satu kolam D3 ini saya ada aliri 6 titik aerasi dan masih kencang ya dengan kondisi full nah ini juga ada saya gunain saya coba juga di tempat saya karantina ikan ini belum jadi sistem biovlog ya baru masuk bibitnya ini saya buat 9 cabang masing-masing untuk D3 terus ini saya buat dipembagi oksigennya menggunakan stop kran setengah ya untuk masing-masing kolam jadi ketika kolam satu kosong tinggal dimatikan stop kolam yang satu lagi sehingga kolam yang lain itu tidak berpengaruh dengan ketinggian air di kolam sebelahnya nah ini yang untuk HB100 jadi HB100 Amara HB100 HB Blower ini sangat cocok untuk atau cocok digunakan untuk dua kolam D3 baik itu mau 6.1 kolam dengan tanpa pembagi udara atau dengan pembagi udara juga hasil dan kualitasnya sama sama persis dengan Reson LP100 walaupun harganya lebih murah ya ini masih masih acak-acakan ya karena masih percobaan yang saya coba mesin ini untuk video ini nah untuk Hai Blower Amara tipe HB60 itu saya gunakan di kolam 1 D3 1 D3 seperti ini dia saya sambungkan HB60 ini menggunakan selang sumo selang sumo ukuran 3.4 karena mulut buang oksigennya ini kan 11 mm kurang lebih sekitar 0,5 inci ini biar masuk itu memang selangnya harus lebih besar selangnya ukuran 3.4 merek sumo terus saya sambungkan dengan cabang 12 dimana cabang 12 ini saya hanya gunakan sembilan cabang ya jadi tiga cabang itu ditutup seperti ini diikat dan dibakar sehingga oksigennya ini hanya keluar itu sembilan cabang dan hasilnya dengan air full penuh kurang lebih sekitar 95 cm sampai 1 meter karena tinggi kolam ini kan 1,05 meter ikannya sehat dan ini sudah usia sekitar 14 sampai 20 hari ya dan kelihatan ikannya sudah lahap di makannya dan tidak ada lagi kematian jadi oksigennya ini juga sangat full jika digunakan Amara HB60 ini untuk kolam satu kolam D3 tipe Amara HB100 dengan 140 liter per menit ini masih juga kita akalin untuk bisa digunakan di satu kolam D4 ditambah satu kolam D3 jadi bukan hanya mampu di kolam D32 unit tapi bisa juga kita naikin ya di satu kolam D4 dan satu untuk kolam D3 seperti ini tentunya dengan menggunakan pengaturan oksigen menggunakan stop run dimana untuk kolam D3 itu memang sedikit kita kecilin karena kan dia lebih membutuhkan oksigen sedikit karena ukuran volumenya juga lebih kecil dibandingkan kolam D4 dan seperti yang kalian lihat ikannya masih bisa aman walaupun nanti mungkin ini ada sedikit masalah ya paling mungkin penambahannya nanti penambahan dan pompa untuk menambah sirkulasi air di kolam D4 nya kalau D3 nya sudah terputar sempurna saya lihat dan kan kekuatan aerator ini juga sangat berpengaruh dengan pemilihan batu aerasi ya jadi memang harus benar batu aerasinya dan benar berapa tekanan serta output yang keluar dari aerator yang kita pilih karena kan itu juga sangat berpengaruh secara umum kita bisa simpulkan bahwa Amara HB100 dan HB60 ini sama pertis dengan kekuatan yang dimiliki oleh Resun LP100 dan Resun LP60 Nah kalau kalian berminat dengan HB60 dan HB100 ini kalian bisa DM saya di Instagram channel Underscore Banggulu karena saya jual yang original ya yang jamin kekuatan seperti di video ini baiklah kawan-kawan sebelum kita berpisah ya karena saya menyiapkan kurang lebih sekitar 12 menit ya untuk durasi video ini jadi saya juga mau nyinggung sedikit tentang pengalaman teman kita yang sudah belajar biovlog dengan saya ya di paket LBD kali ini saya ambil dari lokasinya di seputaran saya ya di kota Medan dia ini belajar dengan dua kolam D2 dengan padat tebar 150 ekor per meter kubik dia menggunakan enam titik aerasi ini ikannya bibit nilalara sati ya ukuran tebar 2 inci ini sudah dalam waktu sekitar 14 hari dan ikannya sehat dengan SR 99% tingkat kematiannya itu hanya enam ekor ya jadi semuanya hidup dan blower yang digunakannya itu menggunakan blower Boyu LK60 Boyu LK60 terus atapnya menggunakan UV jadi memang aman ya Nah buat kalian yang ingin mendapatkan paket biovlog dan toolkit tentang biovlog terus diajarin konsultasi sampai panen kalian bisa DM saya di Instagram channel Ander Surur Banggulo karena disitu saya jual paket-paket biovlog ya supaya lebih pasti peralatannya pas buat kalian dan hasilnya juga akan lebih bagus tentunya ya baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa disampaikan di video kita kali ini ya jadi semoga bisa menjadi literasi buat kalian yang akan memilih perlengkapan di kolam kalian ya terutama mesin aerator jadi ulasan tentang review singkat hb60 dan hb100 ini lebih ke menunjukkan seperti apa modelnya seperti apa kekuatannya setelah kita coba di kolam D3 terus seperti apa kemampuannya untuk mengaduk air di sistem biovlog kalian sudah bisa lihat di video ini jadi saya Banggulo beserta ikan nilasa yang hadir disini mohon undur dulu ya sampai jumpa di video kita selanjutnya bye-bye now let your secrets own I've got some secrets of my own that you want to hear now let your covers blown I hear you screaming through the phone innocence disappears terima kasih telah menonton